Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man walah la hawla Wa la kuwata illa billah Amma ba'du Anak-anak sekalian kelas 6 Yang saya cintai karena Allah SWT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaifahalukum Semoga anak-anak senantiasa Diberikan oleh Allah SWT Kesehatan Senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan Oleh Allah SWT Anak-anakku sekalian Setelah kita Liburan Kita liburan di Hari kemerdekaan Negara kita Negara Republik Indonesia Yang ke-75 Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Allah SWT Masih memberikan kita Kesehatan Untuk kita isi Nikmat Allah SWT Tersebut Dengan Berbagai hal Yang bermanfaat Yang akan Bermanfaat Untuk kita Di dunia kita Dan Di akhirat Kalah Insya Allah Tentunya Kita Lakukan dengan Kegiatan-kegiatan yang baik Yaitu Menuntut ilmu Mencari ilmu Baik Anak-anakku sekalian Yang secintaikan Allah SWT Materi kita pada Kesempatan kali ini Adalah Kita lanjutkan Materi Fikih Di pertemuan sebelumnya Kita telah Sedikit Membahas Tentang Ketentuan Pakaian Syari Insya Allah Pada Kesempatan kali ini Kita akan Melanjutkan Dan Insya Allah Kita akan Menyelesaikan Dari materi Ketentuan-ketentuan Pakaian Syari Materi Ini adalah Materi Yang Sangat Bermanfaat Bagi kita Anak-anakku sekalian Karena Materi Tentang Pakaian Ya Sesuatu Yang Kayaknya Sederhana Tapi Kalau kita Laksanakan Dengan Ilmu Akan Mendatangkan Pahala Dan Kebaikan Yang Banyak Untuk Kita Di Dunia Maupun Di Akhiran Anak-anakku Sekalian Tidak Ada Salahnya Kita Coba Menengok Kembali Pelajaran Yang Sudah Kita Pelajari Bersama Di Pertemuan Sebelumnya Pertemuan Sebelumnya Kita Telah Membahas Tentang Ketentuan Ketentuan Pakaian Syari Bagi Muslim Dan Muslimah Kita Bahas Tentang Pakaian Itu Sendiri Pakaian Adalah Nikmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Berikan Kepada Manusia Untuk Kita Pakai Untuk Kebaikan Kita Kebaikan Kita Di Dalam Interaksi Di Dalam Melaksanakan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kemarin Di Pertemuan Sebelum Ini Kita Jelaskan Tentang Adab Adab Umum Dalam Perpakaian Ya Salah Satunya Adalah Kita Gunakan Pakaian Yang Halal Ya Pakaian Halal Karena Pakaian Halal Adalah Pakaian Yang Diberintahkan Oleh Utusan Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Seluruh Kaum Muslimin Ya Adab Pakaian Haram Dijelaskan Oleh Rasulullah S.A.W. Di Pertemuan Kemarin Itu Akan Dapat Menghalangi Doa Seorang Muslim Ya Tadkala Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Diawali Dengan Adab Umum Membaca Doa Memakai Pakaian Kemudian Yang Ketiga Memulai Dari Sebelah Kanan Tadkala Mengenakan Pakaian Kemudian Di materi Sebelumnya Juga Kita Jelaskan Adab Adab Berpakaian Khusus Bagi Wanita Khusus Bagi Wanita Ya Ada Dua Dua Poin Yang Kita Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Yaitu Hendaknya Pakaian Bagi Wanita Menutup Aurat Aurat Bagi Wanita Ya Itu Adalah Seluruh Tubuhnya Kecuali Muka Dan Kelapak Tangan Ini Sudah Kita Bahas Kemudian Poin Yang Kedua Tidak Berfungsi Sebagai Perhiasan Yang Akan Dapat Mengundang Simpatik Dari Kaum Lelaki Ya Baik itu Modelnya Ataupun Corak Warnanya Pada Pembahasan Kali Ini Insya Allah Anak-anakku Sekalian Kita Akan Lanjutkan Poin Yang Ketiga Poin Yang Ketiga Ya Poin Yang Ketiga Anak-anakku Sekalian Adalah Maaf Saya Lihatkan Dulu Ya Poin Yang Ketiga Kainya Tebal Tidak Tipis Dan Tidak Memperlihatkan Lekuk-lekuk Tubuh Khusus Bagi Wanita Kain Yang Dikenakan Hendaknya Tebal Ya Tidak Tipis Dan Tidak Memperlihatkan Lekuk-lekuk Tubuh Ya Busana Muslimah Hendaknya Tebal Dan Tidak Tipis Serta Tidak Memperlihatkan Lekuk-lekuk Tubuh Ya Pakaian yang cocok Seperti ini Anak-anakku Itu seperti Juba Ya Subah Bagi Wanita Ya Ketika keluar rumah Hendaknya Ya Diupayakan Untuk Tidak Memperlihatkan Lekuk tubuh Khusus Bagi Wanita Kemudian Yang Keempat Tidak Diberi Pewangi Atau Parfum Wanita Tidak Boleh Memakai Parfum Atau Wangian Yang Bisa Tercium Oleh Para Lelaki Ketika Keluar Rumah Ya Jangan Meniatkan Ketika Keluar Rumah Disitu Ada Banyak Lelaki Kemudian Meniatkan Diri Memakai Wangian Agar Para Laki Di luar Itu Mencium Wangian Dikenakan Oleh Seorang Wanita Ini Ada Larangan Dari Sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ini Ancamannya Sangat Keras Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Mengatakan Ayyuhu Mamraatin Istaktarot Famarrat Ala Kaumin Liyajidu Min Rihihah Fahyazaniyatun Ini Poinnya Ayyuhu Mamraatin Perempuan Mana Saja Istaktarot Yang Mengenakan Wangian Famarrat Ala Kaumin Lalu Melewati Sekumpulan Lelaki Lelaki Ya Liyajidu Menrihihah Ini Tujuannya Untuk Ya Dengan Tujuan Ya Mereka Mencium Wangi Harumnya Ya Jadi Memakai Wangian Pakaiannya Ditujukan Agar Perelaki Yang Ada di luar Tersebut Mencium Wangi Pakaiannya Maka Rasulullah Mengatakan Fahyazaniyat Maka Dia adalah Seorang Ya Pezina Ini Ancaman Yang sangat Keras Bagaimana Kalau Kita Kau Manita Memakai Wangian Di rumah Agar Ayah Kita Ibu Kita Merasakan Parfum Merasakan Wangian Dari Pakaian Kita Apakah Diperbolehkan Kalau Ayah Kita Ibu Kita Boleh Ya Kalau Laki-laki Di luar Tidak Boleh Ya Atau Seorang Istri Kepada Suaminya Bahkan Ini Diperbolehkan Dianjurkan Ya Tapi Kalau Keluar Rumah Pakai Wangian Dengan Tujuan Agar Lelaki Mencium Wangi Bajunya Maka Ini Dilarang Sebagaimana Hadis Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diriwayatkan Oleh Imam Dirmiri Dan Disohihan Oleh Sheikh Al-Albani Kemudian Anak-anak Yang saya Cintai Karena Allah Subhanahu Ta'ala Kita Lanjutkan Adab khusus Bagi Laki-laki Adab khusus Bagi Laki-laki Adab khusus Pakaian syari Bagi Laki-laki Yang pertama Adalah Menutup Aurot Sebelumnya Kita sudah Menjelaskan Tentang Batasan Aurot Bagi Laki-laki Adalah Dari Pusar Hingga Lutut Berdasarkan Hadis Yang Diriwatkan Oleh Al-Imam Bayhaki Ya Yang Di bawah Pusar Dan Di atas Kedua Lutut Adalah Aurot Asfala Sutroti Ofaw Kaur Bataihi Minal Aurah Yang Di bawah Lutut Dan Di atas Dan Di atas Yang Di bawah Pusar Dan Di atas Kedua Lutut Adalah Aurot Maka Lelaki Tidak Boleh Menggunakan Celana Pendek Yang Memperlihatkan Bagian Pahanya Ini Tidak Boleh Kemudian Yang Kedua Tidak Memakai Emas Dan Sutra Ini Pakaian Pakaian Yang Terlarang Bagi Lagi Lagi Ini Sudah Kita Bahas Di Pertemuan Pakaian Pakaian Yang Terlarang Untuk Lagi Lagi Dilarang Memakai Emas Dan Memakai Sutra Ini Larang Siapa Yang Memakai Keduanya Nanti Pada Hari Kiamat Tidak Diperkenankan Bagi Lagi Untuk Memakai Emas Dan Sutra Kemudian Berikutnya Yang Ketiga Hendaknya Tidak Isbal Ini penting Bagi Lagi Untuk Perempuan Malah Dianjurkan Untuk Lagi Tidak Hendaknya Tidak Isbal Isbal Itu Artinya Menggunakan Pakaian Yang Panjangnya Melebihi Mata Kaki Baik Itu Celana Baik Itu Sarung Jubah Dan Semisalnya Tidak Isbal Kenapa Karena Ancamannya Sangat Berat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Anak-anakku Menyampaikan Di dalam Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Bukhari Yang Bunyinya Ma'asfala Minal Ka'baini Minal Izari Fafinna Yang Artinya Kain Yang Panjangnya Di bawah Mata Kaki Fafinna Tempatnya Adalah Neraka Sangat Menggerikan Kemudian Nabi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Bersabda Di dalam Hadis Yang Lain Diluatkan Oleh Al-Imam Bukhari Layang Durullahu Yawmal Kiamati Ilaman Cerro Izarahu Batoran Ya Yang Artinya Pada Hari Kiamat Nanti Allah Tidak Akan Memandang Orang Yang Menyeret Kainnya Karena Kesombongan Ya Bagaimana Ustaz Kalau Tidak Sombong Ya Kita Memakai Pakaian Di Bawah Mata Kaki Kita Ya Para Ulama Berpendapat Bahwa Jika Isbal Bukan Karena Sombong Maka Tidak Haram Ya Namun Semua Ulama Sepakat Bahwa Menjauhi Isbal Itu Lebih Baik Dan Lebih Pertakwa Ya Maka Kita Hendaknya Memakai Pakaian Yang Di Atas Mata Kaki Lebih Baik Dan Lebih Pertakwa Insyaallah Itu Ketentuan Pakaian Syari Anak Untuk Perempuan Dan Untuk Laki-laki Sedikit Kita Ulang Sejenak Untuk Perempuan Yaitu Menutup Awrat Bagi Perempuan Tidak Dalam Berpakaian Tidak Membuka Wrat Yang Kedua Tidak Berfungsi Sebagai Perhiasan Yang Ketiga Kainnya Tebal Ya Tebal Tidak Tipis Tidak Tipis Tidak Rawang Kelihatan Dan Tidak Memperlihatkan Lekuk-lekuk Tubuh Yang Keempat Tidak Diberi Pewangi Atau Parfum Kemudian Adab Khusus Dari Ketentuan Pakaian Syari Bagi Laki-Laki Yang Pertama Menutup Awrat Yang Kedua Tidak Memakai Emas Dan Sutra Yang Ketiga Hendaknya Tidak Isbar Sekarang Kita Lanjutkan Bacaran Yang Ketiga Tentang Hikmah Pakaian Syari Hikmah Hikmah Pelajar Atau Hikmah Kegunaan Kita Melaksanakan Mengetahui Tentang Pakaian Pakaian Syari Tersebut Yang Pertama Pakaian Syari Mudah Dikenal Sebagai Orang Baik Atau Orang Mu'min Kenapa Karena Dengan Dia Mengenakan Pakaian Syari Berarti Dia Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Tidak Diganggu Atau Tidak Memancing Gangguan Terutama Bagi Perempuan Ya Tadkala Dia Mengenakan Pakaian Syari Menutup Auratnya Maka Ini Akan Menutup Pintu Kejahatan Serapat-rapatnya Bagi Kaum Muslimah Terutamanya Ya Itu Kemudian Yang ketiga Kehormatan Dan Kewibawaan Akan Diraih Dengan Mengenakan Pakaian Syari Ya Karena apa? Karena dia Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akan Melindunginya Allah Akan Menjaganya Kemudian Yang keempat Masyarakat Akan Saling Menghormati Karena Apa? Karena Dia tutup Auratnya Ya Kalau dia Buka Auratnya Maka Akan Kelihatan Banyak Orang Ya Tidak Akan Saling Menghormati Bahkan Akan Terjadi Hinaan Hinaan Ya Akan Terjadi Bulian-bulian Yang Tidak Diinginkan Yang Kelima Kebersihan Mata Dan Jiwa Mendapatkan Kesempatan Yang Luas Karena Kita Tidak Melihat Aurat Orang Lain Yang Keenam Akan Mendatangkan Karunia Rahmat Dan Kebaikan Yang Banyak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Karena Kita Taat Kepada Syariat Jazakum Allah Khairan Kathira Ini Pelajaran Yang Bisa Kita Pelajari Anak-anakku Sekalian Dari Ketentuan Ketentuan Pakaian Syari Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Ya Silahkan Anak-anak Setelah Pelajaran Ini Ditulis Hal-hal Yang Penting Dari Materi Materi Tentang Ketentuan Pakaian Syari Kalau Perlu Nanti Dihafal Insya Allah Satu Materi Lagi Kita Akan Bahas Tentang Sepuluh Sunnah Fitrah Ya Satu Materi Lagi Kemudian Setelah Selesai Insya Allah Kita Akan Melaksanakan Ulangan Harian Ulangan Harian Maka Pusat Berharap Anak-anak Mencatat Hal-hal yang Penting Kalau Perlu Ditulis Di Buku Tulisnya Kemudian Dihafalkan Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Baik Kita Akhiri Materi Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh